Selamat siang pemirsa Galeri Sepak Bola Indonesia, ketemu lagi sama Nandita yang akan menemani kamu selama 45 menit ke depan. Hari ini Dita menyapa kamu dari Yogyakarta, tepatnya sekarang Dita sedang berada di Sleman. Nah kalau udah di Sleman berarti ada satu tim bola yang terkenal banget disini namanya PSS Sleman. Nah hari ini Dita pengen jalan-jalan ke mesnya mereka yang memang berlokasi di areal stadion. Jarang-jarang kan ada mes yang memang berada di areal stadion. Nah stadionnya ada di belakang Dita namanya Stadion Maguoharjo. Langsung aja kita masuk ke sana karena masih jauh nih perjalanan. Jangan kemana-mana tetap di Galeri Sepak Bola Indonesia. Berisik-berisik sih kayaknya ini bener deh pintunya. Langsung kita masuk aja ya ke dalam kira-kira nih anak-anak PSS Sleman lagi pada ngapain ya. Permisi. Permisi. Halo, saya Dita dari Galeri Sepak Bola Indonesia. Boleh masuk? Boleh. Boleh masuk katanya. Ayo. Sebagai olahraga, Sepak Bola tak hanya butuh fisik. Faktor psikologis akan ketenangan diperlukan menghadapi tekanan lawan. Tekanan supporter juga tekanan dari wasis. Dalam hal ini faktor kepintaran juga kecerdasan diperlukan. Pikir cerdas untuk mengantisipasi serangan juga membangun penyerangan agar gol bisa tercipta. Hasil bisa menunggu. Selama serangan itu dilakukan secara efektif, gol suatu saat pasti akan datang. Tanpa bola serangan yang cerdas, Sepak Bola hanya sebuah permainan tarkam. Bendang sana, sepak sini. Sebuah permainan yang tak berkelas, lebih seperti adu spil individu. Sebuah permainan yang mengandalkan satu atau dua orang yang bisa melewati lawan. Namun ilmu sepak bola di Indonesia kini sudah berkembang. Bagi Muhammad Fahrudin, mantan pemain arema dan siri JFC, yang kini bermain di PSS Sleman, kecerdasan dan kepintaran pemain untuk bermain dalam tim adalah nomor satu. Bersama sesama mantan arema, No Alamsyaf, Fahrudin belajar mengenal dasar-dasar bermain dalam tim sepak bola. Kalau yang pemain senior kayak gitu, yang punya pengalaman, yang punya mental juara, dia selalu datang buat pemain. Terus ngasih masukan, kalau biar permainan organisasinya jalan itu, jadi pasangannya itu harus bicara. Jadi, kamu pasangannya siapa depan ini, terus yang ini kaitannya pasangannya siapa. Harus komunikasi. Sampai saya bilang gini, kenapa aku ketemu kamu itu udah umur-umur, udah senior. Keinginan yang memang butuh proses, teori ini juga dimanfaatkan untuk mempertajam permainan tim. Sebuah dasar yang sama sekali bukan untuk melakai kita dan pelatih. Kita tetap mengikuti pelatih, masih pasti itu. Jadi, siapa yang melatih pun kita harus ikuti. Nah, cuma kita kan, ini kan istilahnya bagian dasar lah mas. Cuma bagian dasar aja. Jadi, mungkin banyak juga yang tim-tim lain yang koordinasinya kurang. Sebenarnya koordinasi itu sangat penting sekali. Selain mengandalkan pemain-pemain senior yang secara pengalaman, PSS Leman juga mengandalkan daun muda yang kini selalu jadi starting line-up di skuad inti tim Elang Jawa. Adalah pemain muda didikan Persema Junior, bernama lengkap Poniga Bagus Suwarti. Masih berumur 22 tahun, Aksinya di PSS Leman menarik perhatian timnas U23 Rahmat Darmawan. Kalau memang kepanggil, ya saya senang banget, ya bersyukur, ya termotivasi juga lah. Baru sumur jagung membela PSS Leman, namun aksinya mengundang buca kagum para supporter PSS Leman. Bahkan supporter menciptakan sebuah lagu sorakan, pasus untuk menyemangati Monika. Emoniaga, Moni-moniaga, 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 ya gitu aja. Ini PSS, berinding lah. Kalau main, terus partnernya kayak gitu merinding. Gila. Kayak, apa ya? Kayak kuda di itu, di apa? Dipukul itu laring-laringnya. Semangatnya kayak gitu. Bersama senior-seniornya, macam Enfah Rudin yang sangat mengayomi junior-juniornya, pun sama-sama dari Jawa Timur, amat membuat Moniaga betah berada di Sleman. Anak-anak mas, enak mas. Kocak, suka itu apa, bercanda kan. Terus dia juga ya, apa kan senior saya, sering ngasih masukan-masukan, sering bilangin aku segini-segini, yang yoi, pokoknya intinya aku biar lebih baik gitu loh. Satu harapan yang sama diimbang kawan-kawan di PSS Sleman, mengembangkan diri juga membuat Sleman jadi juara. Ya, mudah-mudahan dengan awal karir saya di Sleman ini, mudah-mudahan saya bisa ngasih yang terbaik buat Sleman. Saya juga bisa bermain bola lebih baik lagi, bisa, insya Allah bisa cetak gol di setiap pertandingan, dan bisa membagain orang tua juga mas. Teman-teman semua juga bertekad, mau, apa lah, buat secara, buat di PSS Sleman. Sebuah harapan yang mungkin bisa terwujud, jika semua pihak mendukung. Dari supporter yang selalu coba untuk tak melulurusuk, dari manajemen yang solid, juga tentu saja para pemain yang terus serius mengembangkan diri. Halo, saya Dita dari Galeri Semakul Indonesia. Boleh ya, diganggu ya, jalan-jalan ya ke sini. Nah, sekarang Boita sudah masuk ke dalam mesnya, dan juga ada dua pemain PSS Sleman yang sekarang ini lagi santai-santai ya kan? Lagi nggak ada pertandingan? Iya, lagi libur. Lagi libur, ada Moniega dan juga ada Johan Refi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, mbak. Sehat-sehat, gimana? Habis pertandingan ya kemarin ya? Iya, ini lagi nyantai. Oke, biasanya kegiatannya apa aja sih? Iya, kalau libur latihan ya paling tidur, mbak. Mau gimana keluar paling males juga. Nonton TV, film juga. Oh gitu ya. Tapi ini selain berdua, di kamar ini ada siapa lagi? Ini kayaknya cukup besar ya, berarti kan kamar rame ya di sini. Bertiga sih, sama Wahyu Gunawan, sama Johan Refi, sama aku sendiri kan. Oke, iya, iya, iya. Waduh, namanya juga kamar laki-laki ya. Wajar ya kalau agak sedikit-sedikit berantakan, nggak apa-apa? Berantakan. Justru kelihatan ya pemain bolanya. Emang harus kayak gitu ya pemain bola? Enggak dong, nggak harus berantakan. Enggak juga, soalnya lagi males aja. Oke, boleh jalan-jalan ke tempat yang lain nggak? Boleh, bisa dianter. Biasa dianter ya. Oke, jalan kemana-mana tetap di Galeri Sepak Bola Indonesia. Nanti kita akan kembali lagi. Kemana kita sekarang? Ini, ini selain kamar kita berdua, ada juga kamar anak-anak juga, mbak. Kamarnya Farudin. Oke. Silahkan. Coba langsung buka aja tuh. Ngapain? Wih, lagi santai-santai di gerebek. Oh, Ibu Gunawan juga lagi. Oh, halo. Nah, ini kita lagi di kamarnya Mas Farudin. Oh, ya, mas. Lagi nyantai. Maaf nih, kita nggak maksud gerebek. Kita cuma mau lihat-lihat aja. Halo, Dita. Halo, Dita. Kalau ini kan tinggalnya di areal stadion ya, bangun tidur ngeliatnya lapangan. Ya kan, mau tidur ngeliatnya lapangan. Apa nggak bosen? Atau gimana sih menyasatinya tuh kalau lagi bosen? Atau lagi kayaknya tuh, aduh kok gini-gini aja gitu ya di mes gitu gimana? Biasanya. Buat saya nggak bosen. Oh, nggak? Buat saya malah seneng. Nah, di deket stadion. Apalagi kayak perlengkapan kayak bola semuanya juga di mes ini. Kalau kita sewaktu-waktu pengen nambah, kita tinggal di dunia aja. Oke, kalau gitu Mas, terima kasih banyak waktunya juga udah bagi-bagi informasi ke pemirsa Galeri Sepak Bola Indonesia. Mudah-mudahan PSS Leman bisa jauh lebih berprestasi lagi ya. Mudah-mudahan naik kelas nih ya. Amin. Oke, kalau gitu jangan lupa juga kalau lagi santai-santai begini nonton Galeri Sepak Bola Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12.45 WIB. Barat hanya di mana? Lan 7.